Bapak itu sekalian mitra perbendaraan di seluruh wilayah tanah air. APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pada setiap tahunnya merupakan amanat rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan bernegara dan memenuhi kepentingan rakyat. Karenanya pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN tersebut melalui laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan LKPP, pemerintah berubaya meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional atau best practices, serta memberikan informasi yang kredibel mengenai pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat sebagai stakeholder utama di republik yang kita cintai ini serta seluruh pihak yang berkepentingan. Dimulai dari reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbenaran negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada tahun 2005, LKPP sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya berhasil disusun. Usaha perbaikan yang berkisenambungan mencatat tonggak-tonggak sejarah berikutnya. Dan di tahun 2015, LKPP pertama kalinya berhasil disusun dengan menggunakan basis agrua. Dan di tahun 2016, untuk pertama kalinya LKPP mendapat opini wajar tanpa pemerintah walian atau WTP dari BPK. LKPP yang saat ini telah disusun berbasis agrua terdiri dari tujuh komponen laporan dan di setiap komponen memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dan masyarakat. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan atau financing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun anggaran. Makna dari LRA adalah memberikan informasi yang terkait dengan kepatuhan pemerintah terhadap undang-undang APBN. Kedua, LKPP juga memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan sal pada tahun pelaporan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Sal merupakan akumulasi selisih penerimaan dan pengeluaran negara tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, laporan operasional. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban pemerintah guna melaksanakan operasional pemerintah dalam melayani masyarakat selama satu tahun anggaran. Pendapatan dan beban dalam laporan operasional dicatat menggunakan basis agrual. Keempat, laporan perubahan ekuitas yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah yang merupakan kekayaan bersih pemerintah dari operasional keuangan pemerintah. Kelima adalah laporan arus kas. Laporan ini merupakan laporan yang berisikan arus masuk uang ke kas negara dan arus keluar uang dari kas negara. Dari laporan arus kas dapat juga diperoleh informasi jumlah kenaikan atau penurunan kas pemerintah dalam waktu satu tahun. Keenam, komponen LKPP lainnya adalah neraca yang dikenal juga dengan laporan posisi keuangan. Neraca menyajikan seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, serta kewajiban atau hutang pemerintah sehingga dapat diketahui kekayaan bersih pemerintah. LKPP juga memuat catatan atas laporan keuangan atau calen yang merupakan penjelasan atau urean lebih lanjut terkait dengan angka-angka yang tercantum dalam komponen-komponen laporan yang telah diurekan, termasuk di dalamnya adalah capaian kebijakan fiskal dan ekonomi makro pemerintah. Bapak, Ibu, dan Mitra Perbendaran sekalian, itulah sekilas pemaparan mengenai LKPP sebagai pertanggung jawaban pengelolaan APBN. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan LKPP sampai dengan menjadi undang-undang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN, Nantikan dan simak tayangan dan edukasi treasury selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!